Pemeriksa NTB1 saat ini saya berada di depan gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKB Perwakilan Provinsi NTB di Jalan Majapahit, Kota Mataram Dimana menurut informasi yang kami peroleh, di dalam gedung ini nanti akan berlangsung pemeriksaan sejumlah pejabat Kota Bima dan sejumlah rekanan atau kontraktor dari Kota Bima Informasi yang kami peroleh juga dari gedung ini, pemeriksaannya akan berlangsung mulai tanggal 11 Oktober Jadi beberapa hari lagi akan melakukan pemeriksaan itu, hanya saja kami belum peroleh informasi tentang waktu proses pemeriksaan Namun dalam tradisi KPK yang kami ketahui, untuk melakukan pemeriksaan pejabat di satu daerah termasuk di NTB beberapa kali meminjam pakai instansi atau institusi pemerintah di daerah untuk memudahkan mobilisasi orang-orang yang akan dipiksa karena bisa jadi memang tidak memungkinkan untuk memanggil semua orang itu ada di gedung merah putih KPK Kami juga masih melakukan verifikasi siapa saja dan berapa orang yang akan diperiksa oleh penyidik Komisi Merata Korupsi Namun mengenai materi pemeriksaan, dapat kami informasikan kepada pemeriksa Itu terkait dengan proyek relokasi bencana banjir Kota Bima tahun 2016-2017 senilai 166 miliar yang mana pelaksanaannya pada Satker, PUPR, dan BPD-BPBD Kota Bima Informasi yang kami peroleh bahkan sudah kami tulis sebelumnya Dua pejabat dari dua Satker ini lebih awal dilakukan pemeriksaan oleh KPK di gedung merah putih Jakarta Untuk itu, mungkin pada kesempatan ini KPK akan melanjutkan pemeriksaan kepada pihak-pihak terkait di Kota Bima di gedung BPKP NTB Terkait penggunaan tempat ini oleh KPK, kami juga masih melakukan verifikasi atau konfirmasi kepada BPKP Namun karena hari ini hari libur, sehingga akses informasi belum kami bisa peroleh Kami juga sudah berusaha mengkonfirmasi ke pihak Komisi Merata Korupsi terkait dengan penggunaan tempat atau gedung BPKP NTB untuk melakukan pemeriksaan Namun jurubicara KPK bidang penindakan maupun penjagaan sampai saat ini belum memberikan informasinya Namun itu saja sementara yang bisa kami sampaikan dari gedung BPKP NTB Nantikan reportasi kami berikutnya dari proses pemeriksaan para saksasi Terima kasih telah menonton!